Intro Panglima TNI menerima audiensi dari tim lembaga perlindungan saksi dan korban terkait kasus kerangkeng manusia yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini dihadirkan juga pihak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Ya, terima kasih Pak. Waktunya untuk Bapak Berkenan menerima kami. Kami membawa teman-teman dari Langkat sehubungan dengan kasus yang saat ini sedang ramai. Itu kasus kerangkeng manusia. Nah, mengapa kami suankan ini ke Pak Andika? Karena ternyata temuan kami di lapangan menunjukkan ada keterlibatan OVNUM APARAT TNI yang ikut dalam aktivitas yang masuk dalam tindak pidana ini. Oke, Pak. Pak, saya boleh tanya dulu ya? Silahkan, Pak. Nah, ke dana dulu ya. Dana takut nggak? Ngomong apa adanya? Nggak ya, bener ya. Nggak usah takut. Terus, trik? Takut nggak? Nggak ya, nggak boleh takut. Ngomong apa adanya, supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Ini Heru ya? Heru takut nggak? Iya. Kasus yang dilangkat. Sejauh ini kami sudah memeriksa sembilan. Kami tidak menutup, kemudian hanya membatasi sembilan, tidak. Kami bahkan terus berusaha untuk terus menggali. Dalam kasus ini, Panglima TNI berharap para korban bisa memberikan kesaksian selengkap mungkin dan memberikan jaminan keamanan dari intimidasi pihak-pihak tertentu. Jadi, saya akan benar-benar mohon dengan sangat info intimidasi itu mohon disampaikan. Sehingga kami bisa termasuk mengejar siapa yang mengintimidasi. Kalau dari TNI ya, kami pasti tindak lanjuti itu. Bisa, nanti bisa kita atur mekanismenya. Saya ingin nanti polisi militer langsung yang menjadi tim yang kalau dilapori itu segera dan bahkan mungkin saya jadwalkan rutin untuk berkunjung, untuk mendapatkan update tiap hari. Mas Edwin kasih daftarnya, termasuk alamat. Sehingga kami yang biar patroli ke sana. Namun mereka secara khusus tiap hari, tiap hari sehingga mereka merasa bahwa terus ada. Selain itu, Panglima TNI juga memberikan dukungan moral kepada para korban agar tetap bisa mendapat pekerjaan atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.